selamat menikmati di kementerian agama republik indonesia ke 77 selanjutnya di kementerian agama republik indonesia yang ke 77 tanggal 3 januari 2023 siap dilaksanakan siap inspektur upacara menuju tempat kepada inspektur upacara hormat tegang lapor lapor upacara peringatan hari amal bakti kementerian agama republik indonesia ke 77 3 januari 2023 siap dilaksanakan laksanakan jalan belok gerak 3 langkah ke depan jalan hadap kiri hadap penang gerak kerjakan undangan dimohon berdiri terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton sangmar alhamdulillah hadap 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 terima kasih telah menonton принципе Sampai jumpa. 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 Salam sejahtera, salam, om swastu, nama budaya, salam kebajiban WD Dong Tian Para pejabat selon 1, 2, 3, 4 dan seluruh pegawai peratus negara kementerian negama Beserta upacara yang berbahagia Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Atas segala rimpahan rahmat, garunia, dan anugerahnya Kepada kita sekalian, hari ini kita telah memasuki tahun baru 2023 Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin Dan dimulainya kalender baru Namun, bagi isan Kementerian Agama Republik Indonesia Setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus Di awal tahun ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Keluarga besar Kementerian Agama memperingati hari amal bakti ke-77 Kita diajak untuk mengenal, memahami, dan meresapi Kita bertanya kembali Mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Nebatan Agama ini dilahirkan Pada tahun 1946 Kalau kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama Sudahkah melakukan pengabdian Sebagaimana kita kelahiran Menteri Agama atau belum Pada peringatan Hari amal bakti ke-77 tahun ini Saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama Untuk memperingati Untuk memperbaiki Niat pengabdian Dan pelayanan kepada umat Menjadikan peringatan hari amal bakti ini Selegus Sebagai penanda sejarah Panjang pengabdian Kementerian Agama Dalam melayani seluruh umat beragama di Republik Indonesia Setahun yang lalu Dalam peringatan hari amal bakti ke-76 Kementerian Agama Kita gelorakan Semangat terapropasi layanan umat Alhamdulillah Secara bertahap Cita bersama itu mulai terujud Dan tapak hasilnya Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah Birokrasinya lebih lincah dan responsif Transformasi digital Mulai berjalan Salah satunya dengan Kehadiran Pusaka Super A PPS Aplikasi dalam Layanan Kementerian Agama Peragama Inovasi Digital Juga harus terus Dilakukan Mulai pusat hingga daerah Semua itu merupakan Upaya Mengingkatkan kualitas Dan mendekatkan layanan kepada masyarakat Lembaga pendidikan Binaan Kementerian Agama Harus terus berprestasi Di leper nasional dan internasional Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah Diakui dan Apresiasi oleh Kementerian Lembaga Dan publik Kita diberi dari 22 penghargaan Pada tahun 2022 lalu Kita jaga prestasi diatas Dan tahun ini harus lebih baik Daripada tahun kemarin Pada hari amal bakti ke-77 Tahun 2023 ini Kita canangkan Taklen kerukunan umat Untuk Indonesia hebat Tugas berat Mesti ditunaikan Dari seluruh ASN Kementerian Agama Kerukunan sangat Pluktuatif dan dinamis Kerukunan sering menguji kita Lebih-lebih Menjelang pemilu 2024 Sejatinya Kerukunan adalah Prasarat pembangunan nasional Pembangunan membutuhkan Stabilitas Dan stabilitas dapat terujud Bila antar masyarakat Rukun dan damai Di tahun politik ini Potensi terjadi ketidak rukun Dari masyarakat Akibat pilihan politik Yang berbeda Tetap saja ada Politisi agama Makin sering dilakukan Untuk meraih Efek Elektoral Politisasi tempat ibadah Sebagai ajang kampanye Juga sudah mulai terjadi Penggunaan politik identitas Menjelang pemilu Harus diantisipasi Dan Dimitigasi Agar kerukunan umat Tidak ternodai Kita semua Mesti belajar Pada apa Yang terjadi Pada pesta demokrasi sebelumnya Dimana masyarakat Terbelah Yang hingga kini Masih bisa dirasakan Terutama di media sosial Melalui peringatan Hari Apalbakti ke-77 ini Juga Mari kita jaga Momentum Untuk meningkatkan Solidaritas Organisasi Kita harus berada Dalam satu barisan Yang kuat kokoh Terorganisisir Terorganisisir Untuk kementerian agama Yang lebih baik Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat Sekemana tahun sebelumnya Sebagai bentuk Apresiasi atas Pengabdian kepada negara Menteri agama Tahun ini Kembali mengajukan Kepada Bapak Presiden Untuk memberikan Penghargaan Satya lancana Karya Satya Kepada 10.073 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Perhormonan itu Terakhir Dikabulkan oleh Bapak Presiden Dan pada hari Amal Bakti ke-77 ini Tersama Presiden Diberikan penghargaan Satya lancana Karya Satya 30 tahun Kepada 936 orang 20 tahun Kepada 2.860 orang Dan 10 tahun Kepada 6.217 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kita berdoa Menurut agama Dan keyakinan kita Masing-masing Dan yang berkeyakinan Dengan kami Izinkanlah kami Memimpinnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wassalim Alhamdulillah 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 Ya Allah Tuhan yang maha Pemurah Dan maha Indah Yang menganubrai Kami berkah Tanah air yang Indah Semoga Kegiatan Hari Amal Bakti Ke-77 ini Terselenggara Penuh berkah Bimbing kami Merealisasikan Merealisasikan tugas yang diamanati Mengabdi Ibu Pertiwi Mempersembahkan maksimal bakti Semoga cita-cita bangsa kami Benar-benar akan terbukti Ya Allah Ya Allah Tuhan menganugerahkan ilmu Kecerdasan dan kreativitas Anugerahkan kepada kami kecerdasan Inovasi dan profesionalitas Tingkatkanlah semangat pengabdian Dedikasi Integritas dan loyalitas Mantapkan jalinan kerja dengan semangat sinergitas Kolaboratif Seportifitas Demi peningkatan prestasi pelayanan kemasyarakatan tanpa batas Bekerja keras Penuh vitalitas Terukur dan tergagas Dan beramal ikhlas Ya Allah Tuhan yang mengabulkan semua hajat Sertailah semua tugas kami Dengan limpahan rahmat dan barokat Anugerahilah jalinan persaudaraan Yang makin akrab dan saling hormat Hindarkan kami dari perselesihan Keliru memahami Dan saling hujat Semoga rangkaian momentum Hari Amal Bakti ke-77 Kerukunan umat meningkat Demi wujudnya Indonesia hebat Berharkat dan bermartabat Allah ruma alih bayna kulubina Wa aslih dhata baynana Wahdina subula salam Wa ja'al ibadaka ikhwana Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azaban nar Wa salallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil ala alamin Pementerian agama Republik Indonesia Ikhlas beramal Jadi semboyan Raya di umat Membangun bangsa Berhikmah untuk umat Dalam keberagaman Bersatu padu bergerang Dan berkarya Wujudkan Negeri yang damai Kementerian agama Republik Indonesia Ikhlas beramal Jadi semboyan Layani umat Membangun bangsa Ikhlas beramal Jadi semboyan Layani umat Membangun bangsa Berhikmah untuk umat Dalam keberagaman Bersatu padu bergerang Dan berkarya Wujudkan Negeri yang damai Berhikmah untuk umat Membina, membimbing, dan mendidih Mantapkan kerumunan umat Wujudkan masyarakat Tahan beragama Wujudkan masyarakat Berhikmah untuk umat Berhikmah untuk umat Membina, membimbing, dan mendidih Mantapkan kerumunan umat Dan antar umat beragama Berhikmah untuk umat Berhikmah untuk umat Untuk perdamaian Untuk Indonesia jaya Berhikmah untuk umat Untuk perdamaian Untuk Indonesia jaya Berhikmah untuk umat Membina, membimbing, dan mendidih Wujudkan masyarakat Wujudkan masyarakat Tahan beragama Wujudkan masyarakat Sejahtera, lahir, dan mati Berhikmah untuk umat Membina, membimbing, dan mendidih Mantapkan kerumunan umat Dan antar umat beragama Berhikmah untuk umat Berhikmah untuk umat Untuk perdamaian Untuk Indonesia jaya Berhikmah untuk umat Untuk perdamaian Untuk Indonesia jaya Indonesia jaya Berhikmah untuk umat Pembacara telah selesai Siap dibubarkan Siap Perpentingan untuk digunakan Sebagai mana mestinya Sarjana Pendidikan Islam 20 tahun 10. Mius Sarjana Agama 20 tahun 11. Igas Sarjana Teologi 20 tahun 12. Eti Hartati Sarjana Teologi Magister Pendidikan Kristen 20 tahun 13. Langi Irawan Sarjana Pendidikan 1, 2, 3 14. Langi Irawan Sarjana Pendidikan Kristen 30 tahun 15. Langi Irawan Sarjana Pendidikan Kristen 30 tahun 15. Langi Irawan Sarjana Pendidikan Kristen 20 tahun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton